Pasukan Israel mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan operasi melawan Hamas di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada Rabu 15 November 2023. Pasukan Israel mendesak semua anggota Hamas untuk menyerah. Jurubicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, kurang dari satu jam sebelum operasi tersebut, Israel telah mengumumkan kepada para pejabat di Gaza bahwa mereka akan menyerbu kompleks Rumah Sakit Al-Shifa. Pasukan Israel juga telah mengimbau tim medis di Rumah Sakit tersebut untuk mempersiapkan diri dengan tujuan agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan pada warga sipil. Israel menuding Hamas memiliki pusat komando di bawah Rumah Sakit Al-Shifa, di mana Rumah Sakit itu merupakan Rumah Sakit terbesar di Gaza. Tak hanya itu, Israel juga mengeklaim bahwa Hamas memanfaatkan Rumah Sakit dan terowongan di bawahnya untuk menyembunyikan operasi militer dan menempatkan para tawanan. Namun, Hamas berulang kali membantah tuduhan Israel itu. Sebelumnya, Amerika Serikat juga mengatakan bahwa badan intelijennya mendukung klaim Israel. Lima minggu usai Israel bertekad untuk membalas dan memusnahkan Hamas, Nasib Rumah Sakit Al-Shifa telah menjadi fokus kekhawatiran internasional karena memburuknya kondisi fasilitas di Rumah Sakit tersebut. Staff medis setempat mengungkapkan, Rumah Sakit Shifa hampir tak berfungsi karena serangan Israel dan kurangnya bahan bakar untuk menyalakan generator listrik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!